Pendekar Pedang Pelangi Jilid 20 Namun kepergian pengeran Liuanti tidak mempengaruhi kelangsungan rencana AU Yang Goan Sui selanjutnya General Tua yang sudah teracuni dendam kesumat itu segera meneruskan rencananya Dan langkah berikutnya Langkah yang paling berat dan sulit dilakukan Yaitu menyingkirkan Panglima Besar Balat Tentara Kerajaan, Panglima Yap Kim beserta para perwira kepercayaannya Namun sekali lagi dengan tipu daya dan kelicikannya AU Yang Goan Sui juga berhasil menjatuhkan dan menyingkirkan mereka pula Bahkan salah seorang di antara perwira tinggi yang ikut tersingkir bersama Panglima Yap Kim itu adalah Kongsan Goan Sui Komandan Pasukan Rahasia Kerajaan yang menjadi saingan beratnya selama ini Panglima Yap Kim dituduh berhianat dan dianggap bersalah terhadap kerajaan Sehingga Ibu Suri Li lalu mencopot jabatannya dan membuangnya ke benteng langit Yaitu sebuah bangunan kuno yang didirikan di atas Pulau Karang Kecil di tengah-tengah aliran Sungai Wong Ho Ketika Liupang naik tahta, bangunan kokoh kuat seperti benteng tersebut diubah fungsinya menjadi sebuah penjara Sedangkan Jenderal Kongsan yang sebelumnya merupakan komandan pasukan rahasia kerajaan Yang juga dianggap bersalah karena tidak mengetahui pengkhianatan Panglima Yap Kim dipindah ditugaskan ke daerah perbatasan bagian utara Jenderal Kongsan yang mahir ilmu perang itu hanya ditugaskan sebagai komandan pasukan kecil yang mengawasi suku bangsa liar di luar tembok besar Dan selama lima tahun itu pula, Auyang Goanswe masih selalu menyelenggarakan perlombaan mengangkat arca di setiap peringatan tahun baru Dengan kera yang sangat rahasia ia masih tetap mencari pemuda bertato naga yang dicurigai sebagai keturunan pangeran Liuyang Kun Semua anak keturunan kaisar Liupang harus dilenyapkan Namun demikian dengan dalih perlombaan tersebut dia juga berhasil mengumpulkan jago-jago silat kelas tinggi untuk diangkat menjadi pengawalnya Persahabatan rahasia dengan Raja Motan juga masih tetap dilakukan oleh Auyang Goanswe Meskipun persahabatan tersebut terasa mulai mengendor setelah Auyang Goanswe merasa dirinya kuat dan tidak memerlukan bantuan lagi Demikianlah, setelah semua lawannya tersingkir, maka perjalanan cita-cita Auyang Goanswe tinggal beberapa langkah lagi Rencananya sekarang adalah menunggu kematian Ibu Surili Setelah pemangku kekuasaan negeri yang sedang sakit berat itu meninggal dunia Maka Auyang Goanswe merencanakan untuk mengangkat dirinya menjadi wali kerajaan Dengan kekuasaan dan dukungan para pengikutnya, Jenderal Auyang yakin bahwa rencananya itu akan mudah dilaksanakan Kemudian pada suatu saat yang tepat nanti, ia akan mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar Dan pada saat itu dia akan menggunakan nama Margabeng kembali Begitulah, dalam suasana penuh keprihatinan itu, Auyang Goanswe beserta para pendukungnya justru tidak sabar lagi dalam menunggu berita kematian dari istana Di dalam istananya yang besar dan megah, yang dibangun di atas puing-puing reruntuhan istana pangeran Liuyang Kun, Auyang Goanswe terus mengikuti semua perkembangan di istana kaisar Tiba-tiba seorang prajurit kelihatan berlari melintasi halaman istananya Prajurit itu berlari ke gardu jaga dan melaporkan maksudnya kepada perwira yang berada di sana Perwira tua itu mengerutkan keningnya, lalu bergegas masuk ke ruang dalam Goanswe Ada berita dari istana bahwa Menteri Sisan Ong dan Kui Hoa Sin memasuki ruang pertemuan Bahkan di ruang itu juga sudah siap pula beberapa orang dari Dewan Penasihat Kerajaan Beng Goanswe menduga, mereka akan membicarakan sesuatu yang sangat penting Perwira tua itu melapor Auyang Goanswe yang sedang minum teh bersama para pembantu dekatnya, cepat meletakkan cangkirnya Wajahnya berseri-seri Bagaimana dengan Ibu Suri? Apakah, sudah ada kabar tentang dia Auyang Goanswe berdiri dan bertanya penuh semangat? Perwira tua itu memberi hormat dengan cepat Sama sekali belum ada berita, Goanswe Jenderal Auyang mengeram dengan suara kesal Lalu, apa maksud pertemuan mereka? Apakah mereka ingin menyusun rencana untuk melawan aku? He Lao Ching, pergilah ke istana menemui Beng Chun Selidiki, apa maksud pertemuan itu? Seorang perwira Kim Iwi yang sedang tidak berdinas dan sedari tadi berada di dekat Auyang Goanswe Segera berdiri dan bergegas meninggalkan tempat itu Di luar pendapa perwira Kim Iwi itu memanggil para pengawalnya Kemudian bersama-sama meninggalkan istana itu dengan naik kuda Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang perwira berseragam melusuh Naik kuda diiringkan sekelompok prajurit penjaga pintu gerbang kota Perwira itu tampak sangat kusut dan kelelahan Baju seragamnya tampak kotor penuh dibu Sementara topi kebesarannya hanya digantungkan pula di belakang punggungnya Rambutnya yang tebal dibiarkan lepas tertiup angin Dilihat dari penampilannya bisa diduga bahwa usia perwira itu tentu belum ada 40 tahun Namun kalau dilihat dari sikap dan penampilannya Maka dapat ditebak bahwa perwira itu tentu telah Banyak mengarungi ganasnya medan pertempuran Apalagi kalau dilihat dari beberapa luka yang tergores di wajah dan tangannya Siapa perwira yang datang berpapasan dengan kita itu Prajurit perwira berpakaian lusuh itu bertanya kepada prajurit yang mengawalnya Beliau Jenderal Lao Ching, Wakil Komandan Pasukan Kim Iwi, Yo Chiang Kun Jenderal Lao Ching? Ah, sudah belasan tahun aku di perbatasan sehingga tak mengenal lagi rekan-rekanku di Kota Raja HMM Semua sudah berubah Dia telah menjadi jenderal sekarang Chiang Kun pernah bertemu dengan Lao Go An Sui prajurit itu bertanya pula Yo Chiang Kun yang berseragam lusuh itu tersenyum kecut Kemudian mengebrak kudanya agar berjalan lebih cepat Ketika berpapasan dengan rombongan Lao Go An Sui, Yo Chiang Kun cepat mengangkat tangannya Karena terlalu lama di perbatasan, maka sopan santun ke prajuritannya juga tidak sekuat dulu lagi Apalagi yang dia jumpai adalah bekas teman dekatnya Tangannya tetap teracung untuk memberi hormat Namun mulutnya berkata senaknya Wah, saudara Lao Apa kabar? Tidak ku sangka kita bisa bertemu lagi Jenderal Lao kelihatan tersentak di atas kudanya Pandangan matanya berkilat tegang Sementara dahinya berkerut melihat ke arah Yo Chiang Kun Melihat sikapnya mudah diduga bahwa hatinya Merasa kurang senang menyaksikan kelancangan Yo Chiang Kun Mereka berhadapan dalam jarak yang amat dekat Dan baru beberapa saat kemudian Jenderal Lao dapat mengingat wajah Yo Chiang Kun Namun wajah Jenderal itu tidak berubah ketika membalas sapaan Yo Chiang Kun Bahkan suaranya berkesan acuh dan dingin Ah, kau, Yo Ken? Mengapa kamu berada di sini? Yo Chiang Kun terkesiap Namun demikian dia segera menyadari kekeliruannya Kini semuanya telah berubah dan keadaannya tidak seperti dulu lagi Sekarang Lao Ching telah menjadi Jenderal Bahkan elah menjadi wakil komandan pasukan Kim Iwi yang termasuhur itu Tentu saja dia bukan apa-apa dibandingkan Lao Gok An Sui Apakah arti seorang perwira rendah dari daerah perbatasan seperti dia? Ah, 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 celaka Bodoh benar aku geramnya menyesali diri Yo Ken cepat turun dari kudanya Sambil membungkuk dia memberi hormat Maafkan aku, Lao Gok An Sui Terimalah hormatku Ucapnya tergesa untuk memperbaiki kekeliruannya Wajah Lao Gok An Sui justru semakin keruh Apa yang dilakukan Yo Ken tersebut Malah berkesan meledek atau mengolok-olok dirinya Yo Ken, jangan bergurau Katakan saja apa keperluanmu di tempat yang bukan menjadi daerah tugasmu ini Sekarang ganti Yo Ken yang kaget Tidak terduga langkah pertamanya di kota raja justru jatuh di barak api yang berbahaya Padahal kedatangannya ke kota raja membawa persoalan penting bagi pasukannya di perbatasan Teman dekatnya itu Aku, ah, maafkanlah aku Aku menjadi Gugup sekali Karena aku harus segera menemui menteri Kui Hoa Sin Yo Ken menjadi bingung dan salah tingkah Lao Ching tetap berada di atas Punggung kudanya Sama sekali ia tak mau turun menyambut Kedatangan Mengapa harus menemui menteri Kui Hoa Sin? Apakah tidak dapat disampaikan kepada orang lain? Ah, bukan begitu maksudku Yo Ken buru-buru menjelaskan Persoalan yang kubawa ini bukan persoalan biasa Tapi menyangkut persoalan negara Aku akan dianggap bersalah Bahkan bisa dianggap membocorkan rahasia kerajaan Kalau persoalan yang kubawa ini kukatakan kepada orang lain Jadi, hanya kepada pemangku kekuasaan negeri saja hal ini harus kukatakan Maafkanlah aku Tanda petik Metro General Lao Ching yang sipit itu tampak berkilat-kilat lagi Namun kali ini mengandung sinar keji dan licik Hal itu dapat dilihat dari sikapnya yang mendadak berubah ramah dan bersahabat Baiklah Aku takkan mencampuri urusanmu Tapi ketahuilah, hari ini Menteri Kwi Hwasin dan Menteri-Menteri lainnya sedang mengadakan pertemuan di istana Bahkan mereka sedang mengadakan pertemuan dengan Dewan Penasihat Kerajaan Lebih baik kau datang nanti sore saja Percuma kau datang ke sana Tak seorang pun diperbolehkan masuk ke istana Tanda petik Yo Kang semakin bingung Tapi, apa yang harus ku perbuat? Laporan itu tidak boleh ditunda-tunda lagi Kongsan Go Ansuwe akan marah sekali kalau laporan itu sampai terlambat Yeaa, kalau begitu kau bisa mencobanya Mudah Mudahan Beng Go Ansuwe mengijankan niatmu Nah, selamat jalan Kuharap kita bisa bertemu lagi Selesai berbicara Lao Go Ansuwe menghentakan tali kudanya Sehingga kudanya melompat ke depan Dengan garangnya Para pengawal cepat memacu kuda mereka pula Takut ketinggalan Lao Go Ansuwe Okeng berseru gugup Tapi Lao Ching dan anak buahnya tak ada yang peduli lagi Mereka tetap memacu kuda dengan kencang Yeo Keng menundukan mukanya Sekarang dia benar-benar memaklumi ucapan Kongsan Go Ansuwe Tentang keadaan di kota raja Kota raja sekarang memang sudah berubah Dan amat berbeda dengan keadaan 5 atau 6 tahun lalu Orang tidak dapat lagi memberdakan mana kawan dan mana lawan Istana Kaisar penuh dengan serigala-serigala berbulu angsa Yang setiap saat bisa berubah wujud untuk menikam kawan sendiri dari belakang Benar juga kata-kata Kongsan Go Ansuwe Semuanya sudah berubah Ternyata aku pun tak bisa mengenali kawanku pula Sungguh tak kusangka Padahal aku benar-benar mengenalnya di masa-masa yang lalu Hemm, Yeo Chiang Kun, kau tidak apa-apa bukan? Mengapa Yeo Chiang Kun tidak sekalian minta tolong kepada Jenderal Lao? Dia dapat membawa Yeo Chiang Kun masuk ke istana Tiba-tiba Yeo Keng terkejut mendengar suara prajurit pengawalnya Yeo Keng menghela napas panjang Kau benar, prajurit Bagaimana aku bisa lupa bahwa dia adalah wakil komandan pasukan pengawal istana? Tentu saja dia dapat memasukkan siapa saja ke istana Lalu, apa yang akan Yeo Chiang Kun lakukan sekarang? Apa boleh buat? Aku terpaksa ke istana untuk menemui Lao Go Ansuwe lagi Biarlah aku akan sedikit mengalah kepadanya Dalam keadaan begini, kepentingan negara di atas segala galanya Kalau begitu kami akan mengantar Yeo Chiang Kun ke istana Prajurit itu berkata pula Demikianlah, Yeo Keng lalu meneruskan perjalanannya ke istana Prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang kota itu mengantarnya sampai di depan pintu halaman istana Di sana mereka diterima oleh para pengawal istana berbaju emas Yang biasa disebut pasukan Kim Iwi, pasukan baju emas Aku Yeo Keng, perwira dari pasukan ketiga di perbatasan utara Aku diperintahkan Kong San Go Ansuwe untuk menghadap Menteri Kui Hoa Sin Yang saat ini sedang mengadakan pertemuan dengan Dewan Penasihat Kerajaan Antarkan aku menghadap beliau Penting sekali Inilah tanda pengenalku dari pasukan perbatasan Yeo Keng mengeluarkan selembar perak sebesar tapak tangan bertuliskan huruf Seng dari emas Yang merupakan tanda kebesaran pasukan Kong San Go Ansuwe di perbatasan Baiklah, Chiang Kun Kami akan melaporkan masalah ini ke atasan kami Kebetulan Beng Go Ansuwe sedang berbincang-bincang dengan Lao Go Ansuwe di gedung bendera Tunggu Mengapa aku tidak kalian bawa langsung ke ruang pertemuan itu? Laporan yang hendakku sampaikan kepada Menteri Kui Hoa Sin ini tidak boleh terlambat Tolonglah Maaf, kami tidak bisa, Chiang Kun Pada saat-saat seperti ini tak seorang pun boleh masuk ke tempat itu Hanya Beng Go Ansuwe dan Lao Go Ansuwe yang berhak mengijankan orang ke sana Yeo Keng berdesah Hatinya mulai kecewa dan ragu Ragu akan keberhasilan tugasnya Sebelum dia berangkat, Kong San Go Ansuwe sudah mengatakan bahwa tugasnya ini akan banyak menghadapi rintangan Terutama dari orang-orang yang kini berkuasa Yang pada lima tahun lalu telah memfitnah Panglima Yap Kim dan Kong San Go Ansuwe Dan ramalan itu ternyata benar Kini hidungnya sudah mulai mencium bahaya yang akan tiba Baiklah Sekali lagi aku akan mencoba untuk memujuk dan memberi pengertian kepada Beng Go Ansuwe dan Lao Go Ansuwe Kalau mereka masih tetap tidak memberikan izin Yeaa Aku terpaksa nekat masuk ke dalam Walaupun taruhannya adalah nyawa Sambil menunggu Yeo Keng bergumam di dalam hati Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan Yeo Keng Utusan Jenderal Kong San itu melihat Jenderal Beng sendiri yang keluar menemuinya Sedang Lao Go Ansuwe yang dikatakan sedang berbicara dengan Jenderal itu tidak tampak Batang hidungnya Mungkin menunggu di ruangan dalam Yeo Chiang Kun Ayoh Masuklah dengan ramah Beng Go Ansuwe mempersilahkan Yeo Keng masuk Yeo Keng dibawa Beng Go Ansuwe ke ruang bendera Beberapa orang prajurit Kim Iwi tampak berjaga-jaga di dalam ruangan itu Namun demikian Yeo Keng tidak melihat Lao Go Ansuwe di sana Yeo Chiang Kun, duduklah Jangan khawatir Sebentar lagi kau akan diantar ke ruang pertemuan Aku sudah memerintahkan anak buahku untuk memberitahukankan kedatanganmu kepada Menteri Kewi Sekarang bersihkan dulu badanmu Agar penampilanmu tidak memalukan di hadapan beliau Yeo Keng tidak dapat menolak sambutan yang ramah tersebut Dia menurut saja ketika dibawa ke ruangan belakang dan diberi sepasang pakaian bersih Bahkan dia juga tidak bisa menghindar pula ketika diajak minum teh lebih dahulu Sama sekali Yeo Keng tidak menyadari akan tipu muslihat dan kelicikan lawan-lawannya Begitu teh di dalam cangkirnya habis, tiba-tiba kepalanya terasa berputar Semakin cepat, sehingga tubuhnya seperti mengambang di udara Dan sebentar kemudian semua yang dilihatnya menjadi gelap Bagus! Nah, prajurit, geleb dah tubuhnya tiba-tiba Lao Goanswe muncul dari ruangan dalam dan memberi perintah kepada para prajurit pengawalnya Kau yakin dia membawa surat rahasia Kongsan Goanswe? Beng Goanswe bertanya kepada Lao Goanswe, wakilnya Lao Goanswe mengangguk Ya, lihatlah sarung pedangnya itu Aku yakin gak menyembunyikan sesuatu di sana Sejak bertemu di jalan tadi, kulihat dia tak pernah melepaskan benda itu Benar, Goanswe Ada surat di sini, prajurit yang menggeledah Yokeng tiba-tiba berseru sambil memperlihatkan gulungan kain berwarna putih Apa isinya Beng Goanswe yang tidak sabar menunggu cepat mendesak? Lao Ching memberikan gulungan kertas itu setelah membaca isinya Dia tampak puas walaupun masih kelihatan tegang Nah, Beng Goanswe, dugaanku benar, bukan? Aku mengenal Yokeng sudah puluhan tahun lamanya Aku tahu betul siapa dia Turun-temurun keluarganya adalah prajurit Jangan harap bisa mempengaruhi atau memaksa dia Orang seperti dia bersedia mati atau berkorban apa saja demi keyakinannya Dan prajurit tangguh seperti dia Selalu mempersiapkan tindakannya dengan cermat dan teliti tampaknya saja dia sendirian Tapi sebenarnya tidak Aku yakin beberapa orang pengawalnya berkeliaran mengawasinya dari jauh Kalau tadi kita bersikap keras dan main paksa kepadanya Yaah, jangan harap surat ini bisa jatuh ke tangan kita Sebelum kita dapat meringkusnya, dia akan memberi isyarat kepada kawan-kawannya Dan sebelum kita menggeledahnya, dia akan lebih dulu menghancurkan surat ini dengan pedangnya Tanda petik Beng Goanswe mengangguk-anggukan kepalanya Kau benar Yo Keng membawa berita buruk bagi kita Kongsan Goanswe melaporkan bahwa Pangeran Liwanti sudah ditemukan dan sekarang berada dalam lingkungan pasukannya Wah, gawat Seharusnya orang itu kita buang saja sejak dulu, sehingga tidak menimbulkan kesulitan seperti sekarang HMMM, kita harus cepat-cepat memberitahukan hal ini kepada AU Yang Goanswe Berita ini sangat berbahaya bila sampai di tangan Dewan Penasihat Kerajaan Lao Goanswe apa? Rencana kita selanjutnya Tenang, Beng Goanswe Jangan panik Jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan orang di sekitar kita Ingat Siapa tahu ada kawan Yo Keng berada di tengah-tengah kita Tidak mungkin Beng Goanswe melotot Tapi Lao Goanswe cepat menyentuh lengan rekannya Goanswe, jangan memandang enteng lawan Apalagi orang seperti Kongsan Goanswe dan Yu Chiangkun ini Beng Goanswe terdiam Baiklah Lalu apa? Tindakan kita selanjutnya Lao Goanswe berbisik di telinga atasannya Kita berbuat seperti tidak pernah terjadi apa-apa Anggap saja Yo Keng tertidur sekejap karena terlalu lelah Sementara itu isi surat itu kita ubah isinya Bagaimana? Beng Goanswe menatap wakilnya dengan gembira Jadi Yo Keng tetap kita biarkan menghadap menteri Kui Hoa Sin Tapi, dengan membawa surat yang telah diubah isinya Wah, kau benar-benar hebat dan cerdik luar biasa Bagus Mari kita laksanakan Tapi, apa yang harus kita tulis di dalam surat itu? Lao Ching tersenyum licik Mudah saja Kita tulis saja Seakan-akan Kongsan Goanswe minta prajurit untuk memperkuat pasukannya Karena mendapat gempuran pasukan motan Kini pasukannya dalam keadaan porak-poranda Beng Goanswe menepuk pundak rekannya Yah, benar Dengan demikian akan terjadi salah pengertian di antara mereka Menteri Kui setelah membaca surat itu tentu minta kepada A.U. Yang Goanswe untuk mengirimkan pasukan Sementara Yoke menerimanya sebagai bantuan untuk pangeran Liwanti nanti Padahal pasukan itu justru akan membereskan pangeran Liwanti di sana Bagus Tapi kita harus berusaha agar Yokeng tidak berbicara langsung dengan Menteri Kui Hwasin Katanya gembira Tentu saja Suasana tegang dalam pertemuan ini justru membuat Menteri Kui tidak punya waktu untuk menemui Yokeng Paling-paling dia hanya memanggil Beng Goanswe untuk menyampaikan pesannya kepada A.U. Yang Goanswe Demikianlah ketika Yokeng sadar kembali Beng Goanswe seakan-akan menggoyang-goyang lengannya Yokeng-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang Tampaknya kau lelah sekali Masa berbicara sambil memejamkan mata Marilah, Menteri Kui telah memanggilmu Yokeng terkejut Matanya menatap tajam ke sekitarnya Dan gambiam tangannya merabah sarung pedangnya Perasaannya menjadi lega melihat benda itu masih tetap di tempatnya Beng Goanswe Apakah aku tertidur tadi tertidur sih? Tidak Hanya tampaknya kau sangat lelah, sehingga berbicara sambil terantuk-antuk, Beng Chun berbohong. Ah 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 ah. Ayolah, Yo Chiang Kun. Menteri Kui Hoa Sin telah menunggumu. Mari, kuantar kau ke sana. Sekarang? Beng Go Answe sendiri yang akan mengantarku? Ah, jangan. Biarlah prajuritmu saja, atau, dimanakah Lao Go Answe sebenarnya? Tadi aku bertemu di adi jalan. Dia mengatakan bahwa hendak kemari pula. Tanda petik. Beng Go Answe berdiri dan menarik lengan Yo Chiang Kun. Marilah, kebetulan aku juga akan ke ruang pertemuan. Kau tentu bertemu dengan Lao Go Answe di sana. Dia memeriksa semua pos penjagaan istana setiap hari. Ayo! Tanpa menyadari kelicikan orang, Yo Chiang Kun menurut saja ketika dibawa masuk halaman dalam istana. Mereka menuju ke ruang pertemuan, di mana sepanjang jalan Yo Kang tak habis-habisnya mengagumi keindahan bangunan istana. Walaupun dia seorang perwira, tapi selama hidupnya Yo Kang belum pernah menginjakan kakinya di halaman istana. Sementara itulah Lao Go Answe buru-buru mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ouyang Go Answe. Lalu memberi pesan kepada para prajurit jaga, dia segera berangkat menuju ke ruang pertemuan pula. Dia harus mendampingi Beng Go Answe agar rencananya berjalan dengan baik. Dan memang benar pula, bahwa pada saat itu Menteri Kwi Hwasin sedang mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri lainnya. Bahkan Menteri Kwi Hwasin juga mengundang seluruh anggota Dewan Penasihat Kerajaan pula, karena kali ini Menteri Kwi Hwasin benar-benar ingin membicarakan keadaan negeri mereka. Hal itu dilakukan Menteri Kwi karena keadaan di luar tembok kora raja benar-benar semakin memburuk. Menteri Kwi menerima banyak laporan tentang situasi di daerah. Baik laporan tentang masuknya pasukan motan ke selatan, maupun laporan tentang kerusuhan dan ketidakamanan di seluruh pelosok negeri. Bahkan Menteri Kwi juga menerima laporan tentang semakin jauhnya wibawa dan pengaruh kerajaan atas provinsi dan daerahnya. Terutama provinsi-provinsi yang jauh dari kota raja. Dan semua itu sangat menyedihkan hati Menteri Kwi. Dia bersama enam menteri lainnya hampir tak bisa berbuat apa-apa semenjak mendapatkan mandat itu. Sekarang Menteri Kwi sudah dekat. Dia harus menyelamatkan kerajaan sebelum terlambat. Apabila keadaan ini kita biarkan berlarut-larut, niscaya negeri ini akan runtuh. Lebih celaka lagi kalau motan menguasai negeri kita. Kita semua akan dijadikan budak-budaknya. Harta dan kekayaan kita akan dijarah raya dan dirampok. Lalu, apa jadinya dengan anak keturunan kita nanti Menteri Kwi membuka pertemuan itu dengan suara lantang? Benar. Tahun ini sudah ada empat kota yang jatuh ke tangan motan. Dan sekarang pasukannya sudah mulai mengalir ke arah selatan. Menurut laporan, mereka mulai menuju ke perbatasan Secuan, Kang Su, dan Qinghai. Kalau kita tidak segera mengambil tindakan, maka pasukan motan akan segera menguasai Provinsi Sikeng. Apabila hal itu benar-benar terjadi, maka jalan perdagangan kita ke barat akan putus, suatu yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup negeri kita, Menteri Sisan Ong yang duduk di sebelah Kwi Hwasin tak terduga juga berkata pula dengan berani. Sekejap para menteri dan para penasehat kerajaan lainnya, terpaku diam di tempat masing-masing. Diam-diam semuanya melirik ke arah pintu dan jendela ruang pertemuan yang tertutup rapat. Mereka tahu bahwa di luar ruangan banyak prajurit Kim Iwi, anak buah Aoyang Goanswe, sementara masalah yang mereka bicarakan itu adalah tanggung jawab Aoyang Goanswe sebagai Panglima Balatentara Kerajaan. Baiklah, semua ini memang menjadi tugas bala bantuan kerajaan. Namun kita sebagai penerima mandat dari Ibu Suri, berhak pula meminta pertanggung jawaban Panglima Balatentara Kerajaan. Panglima Kerajaan harus bisa mengatasi masalah ini. Apa jadinya kalau serbuan motan itu tidak secepatnya ditanggulangi akhirnya Menteri Kwi memecah kesunyian mereka? Memang benar apa yang diucapkan oleh Menteri Kwi? Kita tidak boleh diam saja melihat hal ini. Kita wajib menanyakan kepada Panglima Kerajaan. Sampai di mana tindakan yang telah dilakukannya untuk menangani masalah itu lagi-lagi Menteri Si Son Ong memberi dukungan kepada rekannya. Tapi Menteri Gou Hak tiba-tiba menyela, namun segera terdiam kembali. Wajahnya tampak pucat. Gou Hak adalah Menteri Bendahara Kerajaan. Sebagai Menteri yang bertanggung jawab atas kekayaan dan harta benda kerajaan, dia paling sering berurusan dengan petugas-petugas kerajaan. Dan dalam masalah yang mereka bicarakan itu, dia pula yang paling banyak mendapat tekanan dari Auyang Goan Suwe. Apakah yang ingin kau katakan, Menteri Gou? Maksudmu terlalu berbahaya bagi kita untuk menanyakan hal tersebut kepada Auyang Goan Suwe. Begitukah Menteri Kwi mendesak dengan suara gemas? Bukan. Bukan itu. Kukira, kalau kita hanya menghubungi Panglima saja, tidak segera menyelesaikan masalah ini. Kita perlu mengusahakan jalan lain selain hal itu. Misalnya, kita perlu segera menemukan kembali Pangeran Liu Wanti atau Pangeran Liu Yang Kun. Saat ini kita membutuhkan sosok penguasa yang berwibawa serta disegani orang untuk membangkitkan kekuatan rakyat. Benar. Aku sependapat dengan Menteri Gou. Pada saat-saat seperti ini baru kita ingat akan kebutuhan seorang kaisar yang kuat dan bijaksana, Menteri Liang Wei memberikan suaranya. Sebagai Menteri Urusan Hukum dan Keadilan Liang Wei memang selalu mendambakan sandaran yang kuat. Kui Hoa Sin dan Si San Ong terperangah. Bagus. Pendapat kalian memang benar sekali. Rasanya kami berdua juga sependapat pula dengan kalian, Menteri Kui makin bersemangat. Ada saran yang lain Menteri Si San Ong memandang Menteri Ganjit Kong dan Kiat Peng Tu yang belum mengeluarkan pendapatnya sejak tadi. Aku pribadi juga setuju dengan pendapat Menteri Gou. Tapi bagaimana kita harus melaksanakan hal itu? Kita semua tahu bahwa selama ini sudah diusahakan untuk mencari Pangeran Liu Wanti. Namun selama itu pula kita tidak dapat menemukannya. Lalu, tindakan apalagi yang harus kita usahakan Menteri Ganjit Kong berkata pelan. Benar. Selama ini kita sudah menyebar petugas rahasia ke seluruh negeri, bahkan juga sudah menghubungi para kepala daerah pula. Tapi ternyata Pangeran Liu Wanti tetap belum ditemukan. Oleh karena itu kita harus mencari jalan lain. Eh em, aku punya usul. Bagaimana kalau kita menawarkan hadiah besar bagi orang yang bisa memberi petunjuk tempat tinggal Pangeran Liu Wanti Menteri Kiat Peng Tu mengajukan sorannya? Usulmu memang bagus. Tapi, apakah hal itu tidak membuat malu kita sendiri? Bagaimana bisa terjadi seorang putra mahkota sampai hilang dari istana Menteri Ganjit Kong memotong ucapan Menteri Kiat Peng Tu? Menteri Kiat Peng Tu tersenyum. Menteri Ganjit Kong, ku kira kita tidak perlu merasa malu lagi. Penduduk di seluruh pelosok negeri ini rasanya sudah tahu semua akan hilangnya Pangeran Mahkota. Kita tidak dapat menutup-nutupi lagi. Kita justru harus bisa segera menemukannya, karena hal seperti ini akan meresahkan rakyat banyak. Bagaimana, Menteri Kui? Menteri Kui Hwasin mengerutkan dahinya. Pendapat Menteri Kiat Peng Tu memang masuk akal. Juga. Bahkan usul itu tampaknya memang paling mengena. Tapi karena usul tersebut berkaitan dengan kehormatan negara, Menteri Kui tidak bisa memutuskan begitu saja. Bagaimana menurut pendapat para menteri yang lain? Demikianlah, karena semua juga sependapat dengan usul Menteri Kiat Peng Tu, maka Menteri Kui Hwasin lalu meminta nasihat serta pendapat 10 anggota Dewan Penasihat Kerajaan. Dan akhirnya para anggota Dewan itu menyetujui niat mereka. Kemudian Menteri Kui membagi tugas yang harus mereka kerjakan. Menteri Gou Hak diminta untuk menyiapkan hadiahnya, sedangkan Menteri Liang Wei diminta untuk menyiapkan orang yang bertugas menyiarkan pengumuman itu ke seluruh negeri. Menteri Ganjit Kong dan Kiat Peng Tu bertugas menyiapkan orang yang akan melihat dan meneliti provinsi-provinsi mana yang perlu dicurigai. Sementara Menteri Kui dan Si Sao Ong akan menghubungi Aoyang Go An Suwe. Di tengah kesibukan pertemuan itu, tiba-tiba pintu ruangan diketuk dari luar. Beng Go An Suwe masuk disertai Yo Chiang Kun. Mereka berdiri di dekat pintu. Untuk sesaat semua Menteri terkejut. Mereka baru saja membicarakan Aoyang Go An Suwe, kini tahu-tahu tangan kanan jenderal yang sangat berpengaruh itu telah berada di depan mereka. Beng Go An Suwe, ada perlu apa Menteri Kui cepat menyapa? Maaf, Kui Tai Jin. Yo Chiang Kun dari Perbatasan Utara ingin menghadapmu. Dia membawa berita dari Kongsan Go An Suwe. Menteri Kui Hwasin terkesiap. Silakan masuk. Apa yang hendak kau laporkan kepadaku? Yo Keng cepat mengambil surat rahasia yang dia sembunyikan di dalam sarung pedangnya. Surat itu buru-buru diberikan kepada Beng Go An Suwe untuk dihantarkan ke tangan Menteri Kui. Setelah itu dia kembali berdiri tunduk di tempatnya. Menteri Kui menerima surat tersebut dan membukanya. Wajahnya sedikit berubah. Yo Keng berdebar-debar ketika tidak melihat sinar kegembiraan di wajah Menteri Tua itu. Apakah penemuan Pangeran Liu Ante itu tidak disukai mereka? Surat itu dibaca secara bergilir oleh para menteri. Dan rata-rata wajah mereka menjadi masam dan kurang gembira malah. Yo Keng semakin bingung dan penasaran. Jangan-jangan semua pejabat di kota raja memang telah berubah pikiran. Bagaimana, Tai Jin Yo Keng tak kuasa menahan hatinya? Baiklah, Yo Chiang Kun. Kami telah mengerti kesulitan Kongsun Go An Suwe. Kami akan memikirkannya. Jangan khawatir. Biarlah kami berbicara dulu dengan Panglima Kerajaan. Nah, Beng Go An Suwe. Tolong kirimkan prajurit untuk mengundang Aoyang Go An Suwe kemari. Kami ingin merundingkan situasi negara dengan dia. Menteri Kui menghela nafas panjang. Tapi Tai Jin, Kongsan Go An Suwe, Yo Keng mencoba melaporkan maksud kedatangannya. Tapi entah sejak kapan Lao Go An Suwe datang, tahu-tahu ia telah berada di samping Yo Keng. Sudahlah, Yo Keng. Menteri Kui akan berbicara dulu dengan Aoyang Go An Suwe. Kita tunggu keputusannya di luar. Ayolah Wakil Komandan Kim Iwi itu cepat-cepat menarik lengan Yo Keng keluar dari ruangan itu. Yo Keng tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia terpaksa menurut saja apa yang diperintahkan Lao Go An Suwe. Bahkan dia juga tak dapat menolak pula ketika dibawa ke istana Aoyang Go An Suwe. Sebagai seorang prajurit dia tidak bisa membantah perintah atasannya. Demikianlah Yo Keng terpaksa menunggu di istana Aoyang Go An Suwe. Ketika sampai malam hari jenderal itu juga belum kembali dari istana, Yo Keng terpaksa menginap pula. Dia baru merasa curiga ketika esok harinya dipanggil Aoyang Go An Suwe ke pendapa. Ketika menerima tugas dari Kongsan Go An Suwe, Yo Keng telah dipesan dengan sungguh-sungguh agar menghadap langsung kepada Menteri Kui Hoa Sin. Dia tidak boleh percaya kepada siapapun juga selain kepada Menteri itu. Dan dia harus berhati-hati bila berhadapan dengan Aoyang Go An Suwe beserta anak buahnya. Termasuk di antaranya adalah para anggota. Pasukan Kim Iwi dan Gin Iwi, karena merekalah sebenarnya yang berhianat terhadap kerajaan, dan kemudian memfitnah Panglima Yap Kim ke dalam penjara. Tapi apa dayanya sekarang? Dia justru berada di dalam cengkeraman Aoyang Go An Suwe begitu datang di kota raja. Sebagai prajurit dia tak bisa menolaknya. Selamat pagi, Go An Suwe Yo Keng menyapa dengan kera dan sikap seorang prajurit. Aha, kau kah, perwira yang datang dari perbatasan itu? Bagus. Mari kita minum teh dulu. Setelah itu aku akan menyampaikan kehendak dan perintah Menteri Kui Hoa Sin kepadamu. Terima kasih, Go An Suwe. Yo Keng. Aku mendapat perintah dari Menteri Kui Hoa Sin untuk mengirim 4.000 orang prajurit ke benteng Kongsan Go An Suwe. Tapi aku tidak diberitahu maksudnya. Nah, sekarang katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apakah Raja Motan menyerang bentengmu Aoyang Go An Suwe bertanya dengan suara menyelidik? Yo Keng terkejut. Sekejap matanya berkilat ke arah jenderal itu. Dan dalam sekejap itu pula pikirannya menjadi tegang. Pertanyaan itu memojokkan dirinya dan mengandung bisa yang sangat berbahaya. Begitu jawabannya salah, jiwanya tak mungkin tertolong lagi. Bagaimana Yo Keng? Mengapa kau diam saja Aoyang Go An Suwe mendesak? Matanya mulai kemerahan. Sebagai prajurit yang biasa bertempur di medan perang, maka naluri ke prajuritan Yo Keng segera timbul. Dalam situasi demikian, otaknya segera bekerja, menghitung untung ruginya. Tampaknya dia belum tahu isi surat itu dan sekarang ingin mengorek keterangan dari aku. Kalau aku mengatakan apa adanya, bahwa Pangeran Liu berada di dalam benteng, maka dia bisa kalap dan mengirimkan pasukan sandinya untuk membunuh Pangeran Liu. Tapi kalau aku berbohong dan tepat pada sasarannya, dia akan menjadi penasaran, sehingga kematianku dapat tertunda. Sama sekali Yo Keng tidak menyangka bahwa jeneral itu telah tahu semuanya. Kalaupun sekarang dia pura-pura dia tidak tahu dan bertanya kepada Yo Keng, hal itu hanya untuk mengetahui hasil daripada tipu daya jeneral Lao Ching. Sekalian juga untuk mengetahui, kepada siapa saja berita tentang Pangeran Liu itu disampaikan. Yo Keng, kau dengar pertanyaanku au yang Go An Sui membentak, sehingga prajurit yang bertugas di halaman istana itu terkejut mengawasi mereka. Ah, maaf, Go An Sui. Aku, aku memang sulit untuk menjawab pertanyaan Go An Sui itu tiba-tiba Yo Keng mendapatkan jalan. Benar juga. Au yang Go An Sui menjadi penasaran. Kenapa mesti sulit, heh? Kau mau merahasiakan sesuatu dari aku? Bukan. Bukan begitu, Go An Sui. Bukan. Go An Sui tentu tahu bahwa pasukan di daerah perbatasan tidak selalu terkumpul menjadi satu. Mereka terdiri dari beberapa kelompok besar yang selalu berkeliling dan berpindah tempat di sepanjang perbatasan itu. Hanya Kong San Go An Sui saja yang secara resmi selalu berkedudukan di dalam benteng, meskipun pada kenyataannya beliau juga selalu berkeliling pula. Tanda petik. Ayoh, jawab saja pertanyaanku. Jangan melingkar-lingkar. Baik. Baik, Go An Sui. Terus terang saja aku-aku. Sebenarnya tidak begitu tahu apa yang terjadi di dalam benteng. Kebetulan, kebetulan kami sudah lebih dari tujuh bulan meninggalkan benteng itu. Dan selama itu pula kami tidak pernah bertemu dengan Kong San Go An Sui. Oleh karena itu kami kaget sekali ketika seorang kurir Kong San Go An Sui tiba-tiba datang ke tempat kami. Ternyata dia membawa surat yang harus kuantar sendiri kepada menteri kuwi. Tugasku adalah tugas rahasia, yang tak seorang pun boleh tahu. Dan lagi, surat itu hanya boleh ku serahkan kepada menteri kuwi, akhirnya Yokeng dapat juga berbohong. Auyang Go An Sui memandang Yokeng dengan tajamnya. Roman mukanya kelihatan lega. Tampaknya dia percaya apa yang dituturkan Yokeng. Tapi sebaliknya Yokeng sendiri justru tidak menyadari bahwa ceritanya semakin menguatkan niat jenderal itu untuk menyingkirkan dia. Mumpung berita tentang keberadaan pangeran Liuanti di benteng Kong San Go An Sui belum tersebar kemana-mana, aku harus cepat-cepat melenyapkan dia. Besok akanku kirim pula 10 ribu orang prajurit, secara terpisah dari beberapa tempat, untuk menghancurkan pangeran Liuanti dan Kong San Go An Sui. Oke, akanku buat seolah-olah benteng itu telah diduduki musuh. Biarlahlah O Go An Sui yang menghubungi Raja Moran, Auyang Go An Sui membuat rencana di dalam hatinya. Kemudian seolah-olah memahami penuturan Yokeng, Auyang Go An Sui mengangguk-angguk. Kalau begitu, bersiaplah. Pasukan akan berangkat besok pagi. Kau bisa berjalan bersama mereka. Yokeng cepat-cepat membungkukan badannya. Terima kasih, Go An Sui. Tapi, bersama sebuah pasukan besar akan menghambat perjalananku. Sementara itu kedatanganku akan sangat dinantikan oleh Kong San Go An Sui. Oleh karena itu, Go An Sui, biarlah aku berangkat lebih dulu. Diam-diam wajah Auyang Go An Sui menjadi gembira. Dengan berjalan seorang diri justru lebih mudah untuk membunuh Yokeng. Demikianlah, pada hari itu juga Yokeng berangkat meninggalkan kota raja, Auyang Go An Sui. Memberinya bekal dan pakaian karena ia harus berjalan selama tiga hari penuh untuk mencapai benteng kongsan Go An Sui. Sama sekali tidak disadari oleh Yokeng bahwa Auyang Go An Sui telah mempersiapkan lubang kuburan bagi dirinya. Jenderal tua itu telah memerintahkan Beng Go An Sui untuk mengirim pasukan rahasia untuk membunuhnya. Yokeng harus mati sebelum tiba di perbatasan. Ketika matahari mulai condong ke barat, perlahan Yokeng sudah mendekati kota Auyang. Sejak dari kota raja sampai di Auyang, Yokeng selalu memberi tanda di tempat-tempat yang mudah terlihat. Seperti dugaan Lao Go An Sui, kepergiannya ke kota raja memang selalu diawasi oleh beberapa orang pengawalnya. Tapi Yokeng tidak ingin singgah di kota Auyang. Selain kota itu penuh dengan prajurit kerajaan, Yokeng juga tak mau berjumpa dengan banyak orang. Dia justru ingin lewat di jalan sepi, karena dia harus tetap waspada terhadap siapa saja, termasuk kepada Auyang Go An Sui dan anak buahnya. Menurut penuturan Kong San Go An Sui, jenderal tua itu sangat licik dan berbahaya. Yokeng mengambil jalan kecil ke arah barat. Ia ingin lewat di bagian selatan Provinsi Sian Sui, menyusuri daerah perbukitan di sebelah kota Lia Feng, dan selanjutnya meneruskan perjalanan menuju kota kecil Leng Fu di tepian sungai Wong Ho. Dan jika tidak ada hambatan atau rintangan, dia akan sampai di kota itu menjelang matahari terbenam. Dan menurut rencana ia akan berjumpa dengan para pengawalnya di sana. Kuda Yokeng memang kuda pilihan. Kuda itu tahan berlari di segala medan. Selama tiga hari. Berjalan menuju ke kota Raja kemarin, Yokeng hanya sempat memberi istirahat kudanya itu pada malam hari. Sementara pagi sampai sore terus mereka berjalan tanpa mengenal lelah. Tiba-tiba kuda tunggangan itu berhenti dan mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Yokeng mencabut pedangnya. Kuda itu memberi firasat bahwa ada orang di sekitar tempat itu. Benar saja. Dari balik semak pepohonan sekonyong-konyong muncul nebelasan orang bertopeng menghadang di tengah jalan. Ketika Yokeng menoleh, ternyata di belakangnya pun telah berloncatan pula orang-orang yang sama. Dia telah dikepung dari segala jurusan. Tanpa bertanya lagi Yokeng menghentakan tali kekang kudanya, sehingga kuda itu menerjang ke depan dengan garangnya. Pedangnya berkelebat melindungi badannya. Berhenti. Tera-a-ang. Tera-a-ang. Tera-a-a-ang. Orang-orang bertopeng itu beramai-ramai menyerang Yokeng yang bertahan di atas pepunggung kudanya. Dan pertempuran brutal pun segera berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang bertopeng itu mengeroyok dengan senjata mereka. Beberapa orang di antara mereka mulai terluka akibat sabetan pedang Yokeng. Perwira dari perbatasan itu memang tidak bisa dianggap penting. Pengalamannya dalam pertempuran sangat banyak. Dan tampaknya orang-orang itu hanyalah perampok-perampok jalanan. Mereka berkeliaran akibat situasi keamanan yang buruk. Kini menghadapi Yokeng, seorang perwira yang biasa berlaga di medan pertempuran, mereka tidak dapat berbuat banyak. Walaupun mereka berjumlah banyak, tetapi Yokeng sendiri hampir tak bisa disentuh. Di atas punggung kuda yang biasa membawanya dalam setiap pertempuran, Yokeng benar-benar seperti Garuda yang terbang di atas sawan. Sesekali dia menyambar ke kanan dan ke kiri untuk merobohkan mangsanya. Beberapa saat kemudian para perampok mulai tampak kebingungan. Kuda perang yang dinaiki Yokeng itu semakin garang mengobrak-abrik mereka. Korban mulai berjatuhan, bukan karena pedang Yokeng, tapi karena tendangan kaki kuda gila itu. Akhirnya mereka tak tahan lagi. Mereka lalu lari berserabutan menyelamatkan diri. Mereka lari sambil membawa teman-temannya yang terluka. Gila! Siang hari bolong begini ada juga perampok berkeliaran. Kurang ajar begitu musuh-musuhnya hilang, Yokeng menggeram kesal. Ketika sampai di sebuah sungai kecil Yokeng turun dari kuda, dan dibiarkannya kudanya itu beristirahat. Dia sendiri lalu duduk di bawah pohon rindang. Hembusan angin segar hampir membuatnya terlena, kalau tiba-tiba tidak terdengar suara jeritan meminta tolong. Yokeng bangkit dengan cepat. Kudanya juga kaget dan melompat keluar dari dalam air. Kemudian Yokeng bergegas memanjat pohon. Matanya nyalang mencari asal suara tadi. Tiba-tiba matanya melihat serombongan wanita berlarian dikejar oleh belasan lelaki kasar. Mereka berkejaran di pinggir hutan. Gila! Tampaknya ada perampok lagi. Benar-benar rusak negeri ini Yokeng menggeram marah. Tanpa memikirkan rasa lelahnya lagi Yokeng memacu kudanya untuk menolong wanita-wanita itu. Tapi ketika sampai di pinggir hutan itu, semuanya sudah hilang. Orang-orang itu tidak kelihatan lagi. Bahkan di atas tanah juga tidak ada bekas-bekasnya pula. Eh, kemana mereka? Masa mereka bisa menghilang? Tapi Yokeng tidak segera menyerah. Dia malah menjadi penasaran, sehingga tempat itu justru diaduknya dengan teliti. Tidak sejengkal tanah pun luput dari pengamatannya. Dan akhirnya ia dapatkan juga apa yang dia inginkan. Tepat di tengah-tengah semak belukar, tak jauh dari tempat itu, Yokeng menemukan sebuah lubang gua. Tidak begitu besar, tapi manusia dapat masuk dengan mudah. Dan dari bekas-bekas yang ada, Yokeng yakin bahwa orang-orang itu benar-benar lewat melalui lubang tersebut. Setelah mengikat kudanya di tempat yang tersembunyi, Yokeng dekat masuk ke dalam lubang itu. Sungguh menakjubkan. Beberapa saat kemudian ujung terowongan itu menembus ke lereng tebing curam, di mana di bawahnya mengalir sungai deras. Ah, sungai di bawah itu tentu merupakan kepanjangan dari sungai tempat aku beristirahat tadi. Tapi, ke mana orang-orang itu tadi? Apa ada jalan setapak ke bawah? Ketika Yokeng longok ke bawah, di bawah tebing tampak belasan buah tenda didirikan berjajar di tepian sungai. Puluhan lelaki bertubuh tegap tampak berjalan hilir mudik di antara tenda-tenda itu. Sepintas. Lalu mereka kelihatan seperti kawanan perampok yang membangun sarang di lembah sempit itu. Tempat itu memang strategis sekali. Selain tersembunyi, juga sulit dijangkau orang. Jalan keluarnya pun hampir tidak ada pula. Bagian samping dibatasi oleh tebing yang tinggi, sementara di bagian depan dan belakang merupakan aliran sungai yang terjal bertingkat-tingkat. Sehingga satu-satunya jalan hanya dari lubang gua itu. Tempat ini memang sangat baik untuk bersembunyi, tapi berbahaya untuk sebuah pasukan. Memang sulit untuk ditemukan, namun mudah diserang dan dihancurkan lawan. Heran, siapakah mereka? Yokeng lalu mencari akal untuk menuruni tebing itu. Tapi belum juga kira itu dia temukan, telinganya mendengar langkah orang memasuki terowongan itu. Cepat dia bersembunyi di tempat gelap. Tujuh orang lelaki lewat di depannya. Masing-masing membawa perempuan di pundaknya. Mereka kelihatan tergesa-gesa sehingga tidak memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Mereka melangkah dengan terburu-buru. Begitu pula ketika menuruni tebing itu. Kebetulan lelaki yang paling belakang agak sedikit ketinggalan dari kawan-kawannya. Dan kesempatan itu tak disiasiakan oleh Yokeng. Sekali sodok dengan sarung pedangnya, lelaki itu roboh tak berkutik. Dan perempuan yang ada dalam pelukan. Orang itu cepat disambarnya serta ditaruh pula di atas pundaknya. Lalu dengan cekatan orang itu diseretnya ke tempat yang tersembunyi. Selanjutnya, seperti tak pernah terjadi apa-apa, ia berjalan di belakang rombongan tersebut. Dia sengaja memperlambat langkahnya. Kemudian buru-buru menyelinap pergi, begitu rombongan tersebut menginjakan kaki di bawah tebing. Yokeng menyuruk ke dalam semak-semak. Hei, mau apa sebenarnya kau? Kenapa kau gantikan orang itu dengan kekerasan? Kau, siapa tiba-tiba terdengar bisikan di belakang Yokeng? Suaranya kecil. Bukan main kagetnya Yokeng. Otomatis tubuhnya berbalik, sehingga perempuan di atas pundaknya itu hampir saja terjatuh. Siapakah kau Matthew Yokeng jelalatan mencari lawannya? Tapi tak seorang pun di sekitarnya. Celaka. Bagaimana kau ini? Kau sekarang sedang menggendong aku. Wah, gobloknya suara itu terdengar kembali, bahkan lebih keras dan berkesan jenaka. Suaranya berubah besar seperti suara. Lelaki. Yokeng terkejut. Dan lebih kaget ketika jalan darah tongtai hiat di lehernya telah dicengkeram oleh perempuan itu. Hei, awas. Jangan dibanting. Nanti suaranya akan terdengar oleh mereka. Suara itu lagi-lagi memperingatkan. Yokeng menggeram. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang menyamar menjadi wanita itu telah mencengkeram jalan darah kematian di lehernya. Si siapa kau? Mengapa kau menyamar menjadi perempuan dan membiarkan diri dibawa oleh lelaki kasar itu? Yokeng menggeram dengan suara tertahan. Wah, jangan bertanya sekarang. Nanti saja setelah kita benar-benar aman. Kini turunkan hak aku dulu dan jangan banyak bicara. Untunglah kedatangan rombongan itu tidak begitu diperhatikan oleh yang lain, sehingga penyusupan Yokeng berjalan dengan mulus. Hanya seorang saja di antara ketujuh lelaki tadi yang berteriak mencarinya. Hei, kemana Ogilai tadi? Apakah ia masih di atas? Ah, 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 sudah lah. Biarkan saja ia berbuat sekehendak hatinya. Paling-paling ia berada di antara semak-semak itu. Hehehehe. Sementara itu di kota Raja, AU Yang Goan SWS sudah mengirimkan pasukan rahasianya untuk mengejar Yokeng. Pasukan yang amat terlatih itu menyamar seperti rombongan penduduk biasa. Mereka bergerak di dalam beberapa kelompok. Semula mereka bermaksud menghadang Yokeng di kota Lia Feng. Namun rencana mereka berubah lagi karena Yokeng tidak menuju ke kota itu. Mereka lalu menuju ke kota berikutnya, yaitu kota Leng Fu di tepian sungai Wong Ho. Untuk itu mereka membagi rombongan menjadi dua bagian. Sebagian melewati perbukitan di selatan Lia Feng, dan sebagian lagi menerobos terus ke barat melalui Tai Bong Sui, daerah rawa-rawa berbahaya. Demikianlah, pada saat matahari mulai bergeser turun ke barat, beberapa kelompok di antara pasukan itu telah tiba di kota Leng Fu. Mereka segera berkumpul di luar pintu gerbang kota bagian selatan. Mereka dipimpin oleh tongkat bocor hubing, yang kini telah berhasil menjadi orang kepercayaan AU Yang Goan SWE. Heran. Mengapa Chiang-Chiang Kun belum juga datang? Dia seharusnya tiba di sini. Jarak yang mereka tempuh lebih pendek daripada kita, lelaki bermuka kelimis itu menggerutu, karena Chiang Kuansit, pemimpin rombongan mereka, belum juga tiba di tempat itu. Padahal rombongan Chiang Kuansit lewat Tai Bong Sui. Biarlah kita bersabar sedikit, salah seorang di antara temannya yang berkepala gundul meneringinkan hatinya. Tapi, kita tidak mempunyai banyak waktu, Tia Teo, kepala besi. Sebentar lagi Yo Chiang Kun akan tiba. Kita belum mengatur rencana untuk menghadapinya. Tanda petik. Kalau begitu, mengapa tidakkah saja yang menyusun rencana? Bukankah Chiang-Chiang Kun telah memberi wawenang kepadamu si gundul itu menjawab penteng. Hei, mengapa aku hobing berteriak? Mengapa? Hehehe, sudah kukatakan, selain lebih cerdik dan lebih banyak akal, kau sudah diberi wawenang oleh Chiang-Chiang Kun. Mau apa lagi? Ayolah. Tapi ilmu silat kalian banyak yang lebih tinggi daripada ilmu silatku. Wah, itu tidak menjadi soal. Sekarang yang penting adalah rencananya, bukan pertempurannya. Ayolah. Hobing tidak dapat menolak lagi. Terpaksa dia mengambil alih pimpinan rombongan itu. Dia lalu membagi rombongan tersebut menjadi tiga kelompok kecil. Kelompok pertama dipimpin oleh Tia Teo, dan tetap berada di tempat itu. Kelompok kedua, dipimpin Siang Kim Eng, sepasang elang emas, menunggu di pintu gerbang kota sebelah timur. Sedang hobing bersama lima orang sisanya, masuk ke dalam kota. Mereka bersiap-siap untuk membantu kelompok yang nanti berhadapan dengan Yokeng. Dengan pembagian kelompok seperti ini kita berharap tidak akan kehilangan buruan kita. Kelompok yang menerima kedatangan Yokeng harus segera memberi tanda kepada yang lain. Bagaimana baiklah, kita semua sependapat. Mari kita berangkat Tia Teo mewakili teman-temannya. Demikianlah mereka lalu berpencar bersama kelompok mereka masing-masing mereka tidak sempat lagi menunggu kedatangan rombongan Chiang Kuansit. Sama sekali mereka tidak menyangka kalau rombongan Chiang Kuansit mendapat rintangan di tengah jalan. Begitu melewati rawa-rawa Tai Bong Sui, rombongan itu bertemu dengan sebagian kecil dari iring-iringan pasukan Raja Motan yang menyusup ke Provinsi Syuangsi. Dan tanpa berbasa basi lagi pasukan itu mengepung dan menyerang rombongan Chiang Kuansit. Kelompok kecil pasukan Raja Motan yang tidak mengenakan seragam prajurit itu dipimpin oleh So Gudai, seorang keturunan Mongol yang mengabdi kepada Raja Motan. Rombongan itu merupakan sebagian dari pasukan besar Raja Motan yang mulai menyusup ke wilayah Tiong Goan. Ternyata berita tentang pangeran Liwanti itu telah diketahui pula oleh Raja Motan. Bahkan raja dari berbagai suku bangsa liar di luar tembok besar itu sudah menyusun rencana untuk menyerbu kerajaan Han. Demikianlah, selagi Jenderal Auyang sendiri sibuk dengan rencana pengkhianatannya, Raja Motan justru mulai menabuh genderang perangnya. Panglima Solinga dengan pasukan besarnya telah berangkat menuju ke benteng Kongsan Goan Suwe. Sedangkan Panglima-Panglima Raja Motan yang lain, seperti Panglima Yesui dan Wang Yein, berangkat ke timur dan ke selatan. Mereka berdua diperintahkan untuk memotong bala bantuan yang datang dari Tiong Goan. Dan di dalam rombongan pasukan yang menuju ke timur itulah kelompok pasukan So Gudai berada. Seperti halnya Panglima Solinga, Panglima Yesui dan Panglima Wang Yein merupakan jago-jago yang handal. Bahkan seperti halnya Panglima Solinga, mereka berdua juga memiliki kesaktian yang hebat pula. Perbedaan mereka hanyalah dalam usia. Panglima Yesui dan Wang Yein adalah jago-jago tua yang berusia lebih dari 50 tahun, sementara Panglima Solinga yang anak keturunan suku Mongol itu masih sangat muda. Di dalam perjalanannya ini Panglima Yesui membawa 5.000 orang prajurit. Dan untuk mengurangi kesan sebagai sebuah barisan besar ataupun arak-arakan prajurit, Panglima Yesui membagi pasukannya menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari 40 atau 50 orang, dan dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok. Mereka sengaja menyamar seperti rakyat biasa, agar perjalanan itu tidak terlalu menarik perhatian orang. Mereka berjalan berombongan, kelompok demi kelompok, seakan-akan rombongan pengungsi yang melarikan diri dari daerah perbatasan. Namun di sepanjang jalan pasukan itu banyak membuat kesengsaraan penduduk. Apalagi tingkah. Laku mereka sering tidak terkendali. Mereka merampas dan menjarah raya persediaan pangan penduduk. Bahkan mereka berlaku kasar terhadap wanita, sehingga acap kali timbul kerusuhan di antara mereka dengan penduduk setempat. Dan kadangkala kerusuhan yang mereka timbulkan itu berkembang menjadi pertempuran-pertempuran kecil di sepanjang perjalanan mereka. Akibatnya bisa diduga, banyak penduduk yang tidak tahu memegang senjata menjadi korban kebrutalan mereka. Penduduk desa menganggap pasukan itu sebagai gerombolan pengungsi yang bertindak brutal karena kelaparan. Mereka menjadi perampok karena terpaksa. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa gerombolan itu adalah pasukan asing yang hendak menduduki negeri mereka. Akhirnya situasi seperti itu mengundang simpati para pendekar di seluruh negeri. Tanpa diundang mereka datang dari Provinsi Kiyangsu, Siangsi, Hopak, Santung dan sekitarnya. Mereka mencoba membantu penduduk mengatasi gerombolan tersebut. Bahkan beberapa waktu kemudian muncul beberapa kelompok kekuatan yang lebih tersusun rapi dan memiliki pandangan lain terhadap kemelut di daerah itu. Mereka terdiri dari kelompok para pendekar yang dipimpin oleh pendekar-pendekar yang dianggap mampu memimpin mereka. Demikianlah, belasan orang dari rombongan Chiang Kuan Sit itu harus menghadapi pasukan Sogude yang berlipat ganda banyaknya. Meskipun demikian, karena mereka rata-rata memiliki ilmu silat tinggi, maka untuk sementara mereka dapat bertahan dengan baik. Mereka tetap melawan dengan semangat tinggi. Tapi bagaimanapun juga jumlah mereka terlalu sedikit. Satu banding empat dalam sebuah pertempuran, tetap merupakan masalah yang serius. Walaupun mereka rata-rata memiliki ilmu silat yang baik, namun di pihak Sogude terdapat pula jago-jago gulat yang tangguh. Bahkan beberapa saat kemudian Sogude dan dua orang pengawalnya telah menunjukkan keunggulannya. Beberapa orang anak buah Chiang Kuan Sit terlempar dari arna pertempuran. Peristiwa itu semakin membesarkan hati anak buah Sogude. Mereka lalu mengamuk dan berkelahi seperti serigala haos darah. Apalagi sebagai suku-suku liar dari padang rumput, mereka memang sangat mahir berkelahi dalam kelompok. Di daerah mereka, mereka sudah terbiasa bertarung dalam kelompok melawan harimau ataupun kuda-kuda liar. Dan kini mereka mulai bersikap seperti itu pula. Mereka berkelahi seperti kawanan serigala yang sedang mengepung binatang mangsanya. Chiang Kuan Sit menjadi marah. Di kalangan keperajuritan dia. Merupakan seorang perwira menengah yang disegani. Ilmu cambuknya tidak ada duanya di jajaran pasukan rahasia. Kini, melihat anak buahnya terdesak. Kemarahannya tak bisa ditahan lagi. Tangannya segera mengurai cambuk baja yang terbelit di pinggangnya. Lalu dengan garangit menghentakan ujungnya. Ta-a-a-a-ar. Ta-a-a-a-ar. Dua orang anak buah Sogude terjungkal roboh. Gila. Ku bunuh kau Sogude menjerit marah. Tubuh Sogude yang tinggi besar itu meloncat ke atas melampaui kepala anak buahnya. Dari ujung lengan bajunya melesat sebuah belati ke arah Chiang Kuan Sit. Siung-yi-yi-yi-ing. Sekali lagi Chiang Kuan Sit menghentakkan cambuknya. Kini ditujukan ke arah datangnya belati. Ta-a-a-as. Ujung cambuknya menghentam badan belati tersebut sehingga arahnya melenceng ke kanan. Terima kasih telah menonton.